Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dilubuk hati penyemuh, nosa berisik tak perlu. Kau takut pada alam, bujukannya tak berhenti. Sampai orangnya dibenci, karena terbukti salah. Jahat ucapan mulutnya, tipu muslihat maksudnya. Tak lagi bijaksana, bahkan di tempat tidur pun. Rancangan jadiranu, durjana pikirannya. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 12 ayat 22 hingga 30 Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata. Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Ya Allah, Maha Kuasa, kami bersyukur karena kami dapat mengalami kuasamu yang besar. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menungguhkan iman kami agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan dan jerat kejahatan. Murnikanlah hati kami agar kami melakukan perbuatan dengan ketulusan. Tuntunlah langkah kami agar kami tidak tersesat, melainkan tetap berjalan menurut kehendakmu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Sungguh padamu adalah sumber hayatan terang bakar yang menerangi kami. Lanjutkanlah setiamu dan keadilan yang teguh bagi yang terus hati. Jangan kiranya diriku diinjak oleh setaru. Disikut orang khasih yang congkak jatuh segera dan orang jahatkan rebah tak dapat bangkit lagi. Jangan kiranya diriku diinjak oleh setaru. Terima kasih.